Ferry Irawan dan Fena Melinda kini harus menjalani sidang perceraian setelah kasus KDRT. Namun pada awalnya, perceraian Ferry Irawan dan Fena Melinda ini sama-sama menggugat cerai bersamaan. Dan bahkan ada isu bakal ada dua sidang perceraian. Fena Melinda kini sudah mantap ingin bercerai dari suaminya, Ferry Irawan. Diketahui, sebelumnya Fena juga mengugat cerai sang suami di pengadilan agama Jakarta Selatan. Namun di hari yang bersamaan Ferry Irawan sudah lebih dahulu melayangkan permohonan cerai talak kepada Fena Melinda istrinya. Atas perkara cerai yang diajukan Ferry Irawan, menurut kuasa hukum Fena Melinda, Nur Ahmad Riyadi menduga ada pihak lain yang ingin membuat kasus dugaan KDRT terbengkalai, sehingga perkara cerai keduanya disatukan dalam permohonan talak Ferry Irawan. Namun ada oknum yang ingin tampil di infotainment dan berhasil membujuk Ferry Irawan untuk mengajukan gugatan cerai, sehingga sekarang ada dua gugatan cerai, kata kuasa hukum Fena Melinda, Nur Ahmad Riyadi di pengadilan agama Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2023. Kendati begitu Fena Melinda tidak keberatan apabila gugatan cerainya masuk dalam satu sidang permohonan talak Ferry Irawan. Terpenting baginya saat ini adalah ingin berpisah dari Ferry Irawan. Namun bagi Fena tidak masalah yang penting adalah cerai secepatnya, ujar Nur Ahmad. Kemudian Nur Ahmad menambahkan jika Ferry Irawan lebih dahulu melayangkan talak cerai lantaran pengin mengenyampingkan kasus dugaan KDRT yang tengah dialaminya. Ferry buru-buru mengajukan gugatan cerai dengan alasan seolah-olah tidak ada KDRT yang dia lakukan oleh Ferry dengan mengalihkan isu untuk mengakhiri laporan polisi KDRT di Polda Jawa Timur, Surabaya, yang sudah mendekati P21. Sudah tentu penyidik polisi di Polda Jawa Timur, Surabaya, telah menahan Ferry dengan minimum 2.2 alat bukti yang cukup, ungkap Nur Ahmad. Kemudian keanehan juga dirasakan oleh Fena Melinda di mana ia menilai pihak Ferry Irawan lebih fokus untuk mengurus gugatan cerai talak daripada kasus KDRT. Anehnya kuasa hukum Ferry di Jakarta bukannya memberi nasihat agar konsentrasi membela pidana di Surabaya dan bukannya berusaha agar kliennya ditangguhkan penahanannya, malah sibuk dengan mengajukan gugatan cerai dan sibuk bolak-balik bikin konferensi pers. Entah tujuannya untuk popularitas siapa, Pungkas Nur Ahmad Riyadi. Diketahui jika Ferry Irawan mengajukan talak cerai kepada istrinya, Fena Melinda di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 7 Februari 2023. Permohonan talak didaftarkan oleh kuasa hukum Ferry Irawan, Khairul Imam melalui sistem EIKOR. Ada pun gugatan cerai tersebut terdaftar dengan nomor 595 PDTG 2023, PJS. Selain Ferry Irawan yang mengajukan gugatan talak, ternyata Fena Melinda juga mengugat cerai sang suami di Pengadilan Agama, Pak Jakarta Selatan di hari yang sama. Hal itu dikonfirmasi oleh Humas Pak Jakarta Selatan, Taslimah yang menyebut keduanya mengajukan perceraian di hari yang sama. Dalam hal ini, orang yang sama ada dua kasus. Yang pertama, Ferry Irawan melawan Fena Melinda nomornya terdaftar di Kepaniteraan Jakarta Selatan tanggal 7 Februari tahun 2023 dengan nomor perkara 595 PDTG 2023, PJS. Kata Taslimah ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jumat tanggal 10 Februari tahun 2023. Artinya, tadi disepakati oleh Majelis Hakim juga bahwa sidang saat ini kita sebagai pemohon, ditunda satu minggu dan mungkin jatuh pada tanggal 23 Februari tahun 2023 dan perkaranya akan disatukan. Lanjut Taslimah. Namun saat ini perkara cerainya tersebut dijadikan satu dalam gugatan cerai Ferry Irawan, lantaran ayah sambung Feral Bramasta itu mengajukannya terlebih dahulu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton!